Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Juga sebenarnya di beberapa bagian itu sudah digergaji karena memang akan dirobohkan ya. Terlihat juga tali temali baja itu ada di kiri kanan itu agar bisa mengontrol jatuhnya jembatan gitu ya. Nah ini kondisi beberapa menit setelah jembatan dirobohkan. Itu kondisinya ya. Lalu ini sebagian foto beberapa hari kemudian besoknya kalau nggak salah ini siswa dan beberapa guru dari STM GKM Mandomai melakukan kerja bakti memunguti reruntuhan struktur jembatan kayu tadi. Kira-kira beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu kalau nggak salah saya lupa. Sisa reruntuhannya itu sekarang sedang dikumpulkan ya. Dikumpulkan kemudian dikelompokkan karena kami dan himpunan alumni STM Mandomai juga dan siswa dan yayasan sedang mencoba membangun museum jembatan. Kondisi terakhir sudah dikelompokkan oleh siswa-siswa STM Mandomai atas arahan kepala sekolahnya ya. Oke saya mulai saja. Nah jadi ini adalah tampak dari jembatan bowstring ya. Rangka bowstring yang ada di Mandomai, yang ada di Kualampaknya. Jadi pada paparan kali ini saya khusus membahas tentang ini. Lalu ini adalah bagian fondasinya ya. Fondasinya itu fondasi telapak, dangkal gitu. Berbentuk seperti itu. Lalu di bagian yang ungu itu dia ada semacam sloof turun ke bawah gitu ya. Seperti yang ada di sini ya. Merah itu adalah kira-kira tumpuan dari tiang ataupun busurnya ya. Atau balok busurnya ya. Jadi yang warna merah itu. Terlihat di sini bahwa sebenarnya fondasinya ini fondasi dangkal. Lalu kalau seperti itu, sepertinya ya ada resiko abrasi ya di sisi sungainya ya. Jadi tidak ada perkuatan turap mungkin di sisi sungainya itu mungkin ada resiko abrasi ya. Berikutnya. Lalu ini posisi tiang-tiang yang menyangga balok-balok yang akan bersambung dengan rangka modularnya ya. Jadi kondisinya tiang-tiangnya itu ada tiga tiang tegak gitu ya. Yang kemudian itu bersambung dengan balok-baloknya. Ini saya gambarkan secara simpel. Kemudian baloknya itu yang berwarna merah, oranye, dan hijau. Merah, oranye, dan hijau itu tergambar juga di tampaknya ya. Jadi satu panjang dari merah, oranye, dan hijau itu sekitar 16,8 meter itu disambung-sambung. Itu kondisinya seperti ini. Ini foto ketika sebelum dirubuhkan ya. Jadi ada sambungan, tiga kali sambungan begitu ya. Jadi tidak panjang, tidak utuh begitu disambung-sambung. Lalu pada kondisi ketika dia sudah berfungsi sebagai jembatan, area rangka balok yang saya beri tanda panah merah itu, dia kan sebenarnya menerima gaya tekan ya dari busur. Dari lengkungan busur itu dia menerima gaya tekan. Jadi dia batang tekan gitu ya. Nah, namun dalam proses pembangunannya yang dilakukan itu, kalau menurut pengamatan saya dari beberapa foto nanti juga saya tampilkan, jadi cara membangun jembatan ini yang menarik menurut saya adalah prosesnya itu dia sangat memikirkan tentang bagaimana ini bisa dikerjakan di lokasi yang terpencil, dengan tenaga, apa namanya, dengan alat yang tentunya sangat terbatas, dan juga di aspek perancangan dia memikirkan ya, bagaimana jembatan ini dirakit. Jadi dia merakitnya itu dari kedua, dari kedua sisi kanal atau anjir, kemudian nanti bertemu di tengah ya. Ya agak mirip dengan logika ketika kita membawa lengkungan atau arch dari bata, maka yang tengah nanti akan menjadi semacam keystone ya, batu kuncinya. Diagonal tadi yang berwarna merah itu panahnya. Kalau dalam perannya nanti ketika menjadi utuh sebagai jembatan, maka dia sebenarnya sebagai batang tekan gitu ya. Batang tekan ya. Tapi karena proses pembangunannya, maka dalam proses itu dia menjadi batang tarik, karena membangunnya dari sisi tepi, kemudian bertemu di tengah, kemudian ketika sambungan itu batang tarik ya, karena ada gaya guling ke bawah itu, sehingga itu menjadi batang tariknya. Walaupun nanti dia berperan sebagai batang tekan, tapi pada proses pembangunannya, sementara ia berperan sebagai batang tarik ya, sehingga nanti bertemu di tengah. Jadi semakin panjang kan teleponnya, maka sebenarnya yang atas itu akan merima gaya tekan. Jadi dia sebagai batang tekan sebenarnya. Ini kan logika struktur busur seperti ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke sisi yang ada struktur pengaku ya. Jadi jembatan ini agar tidak oleng ke kiri ke kanan, maka dia ada struktur penyangganya ya, atau pengakunya, ada sebagai pengaku agar jembatan tidak berguling ke kiri atau ke kanan lah gitu. Jadi ini batangnya dan foto yang sebelah kiri ketika kondisi sudah dipotong ya, jadi dipotong. Lalu ini, nah ini yang menurut saya juga salah satu aspek yang menarik adalah ketika sisi bagian tengahnya ini ya, jadi ada satu, dua, tiga, ada tujuh modul, enam modulnya sama persis ya, jadi dia modular konstruksi rangkanya, karena dia sebagai yang di tengah gitu ya. Nah yang saya amati memang ada hal yang menarik dari bagaimana proses merakit daripada bagian ini gitu ya. Nah ini kalau boleh saya simulasikan secara aksonometri urai berdasarkan urutannya kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah berwarna biru itu dia bersambung dengan balok itu, balok papan itu berupa tumpuan pen ya, atau dowel, dia ada pennya. Jadi tiang tegak itu bertempu dengan baloknya itu dengan pen ya, ya itu terlihat dari apa, dari ini kayak kita kayak melakukan forensik ya, apa namanya itu pengausan di situ terlihat, jadi untuk yang sambungan antara batang tegak dan horizontal itu dengan pen. Lalu berikutnya, nah lalu ini adalah katakanlah batang diagonal atau atau agak kayak papan ya, balok diagonal, nah itu menyambung antara bagian atas dan bawah itu dengan sisat bahwa ada murubaut di situ, lalu kemudian ini mengunci ya, jadi dicepit gitu ya, jadi batang diagonal itu dicepit oleh balok horizontal. dan dia di dikunci dengan sistem murubaut ya, jadi terlihat di situ yang sedang disusun oleh siswa-siswa Astemandumai itu adalah rangkaian dari sepasang ya, jadi seperti portal, jadi ini adalah rangkanya menjadi sepasang, kemudian di antara dua dua rangka ini dihubungkan oleh batang atau balok kecil diagonal yang itu mengikat pada pada tiang yang berwarna biru muda tadi dan dia disambung dengan sistem lalu yang yang vertikal dan ini yang horizontal. nah, jadi ini dugaan saya, ini adalah satu modul yang yang apa namanya, yang dirakit di bawah ya, jadi sebelum dibawa ke, disambung di atas jembatan, maka inilah modulnya. Modul yang itu akan seperti ini, ya, jadi disambung dengan seperti itu, lalu baru ada ikatan angin yang menyambung di situ ya, jadi ikatan yang angin yang di horizontal itu dia menyambungnya setelah dia disambung di atas, juga nanti ada beberapa detail yang akan saya tampilkan bagaimana bertemunya kedua, lalu ini ada semacam apa ya, close gitu ya, untuk cantolan gitu ya, dari besi tarik ya, nah itu besi tariknya, yang itu nanti di sisi ujung bawah besi tarik itu tempat besi atau besi atau kawat yang menggantung besi, maaf saya bukan kawat, yang menggantung dari struktur geladaknya jembatan ya, gelagar jua, kedua modul itu bertemu ini yang menarik menurut saya, jadi kalau kita perhatikan di kursor bawah itu kan ada tiga baut ya sebenarnya yang sudah dipasang di bawah, di atas ini sebenarnya sudah ada lubang ya, saya tidak sempat menggambarkan, ada lubang baut tapi dia belum dipasangkan ya, jadi ketika dia dirakit dan dibawa ke atas itu kondisi seperti ini ujung yang bagian ini pertemuannya seperti ini jadi ini modulnya sama antara yang kiri dan kanan balok yang atas lebih panjang sedikit dibanding yang bawah agar nanti membentuk busur gitu ya, kalau di segi banyak akhirnya membentuk busur nah bertemunya kedua modul ini secara horizontal itu ada pen nanti saya tunjukkan juga ada pennya nah setelah setelah ini terpasang di atas dimasukkan di kunci jadi kalau saya balik lagi sedikit jadi kuncinya adalah pada apa namanya balok diagonal katakanlah begitu ya balok diagonal ini yang dia yang bagian sini sudah di sudah di kunci murbaut gitu ya tapi yang sini belum tentunya karena belum bersambung dengan yang bagian setelahnya pasangan dengan yang modul setelahnya nah setelah ini bertemu ya baru dilakukan pemasangan murbaut sebagai pengunci antar dua modul nah lalu baru ada balok warna hijau kecil ini itu baru nanti mengunci juga antara dua modul ini ya jadi yang menjadi pengikat antar modul itu adalah empat baut lalu ditambah ada empat baut yang bagian ini yang mengikat antara ada balok horizontal yang warna hijau muda dengan yang warna giant ya jadi itu yang menjadi penyambung antar modul dan itu disambung di atas nah lalu ini ada ganjelnya baru nanti ini ini hanya ada dua ada dua di tengah tidak ada jadi yang seperti ini hanya ada dua nanti di bawahnya itu tempatnya meletakkan gantungan untuk gelagar penggantung gelagar lantai jembatan dari baja dari besi baja nah jadi kalau diurutkan lagi seperti ini kira-kira nah sebelum bertemunan proses merakitnya jadi rupanya ada alat tambahan ketika jembatannya dirakit itu seperti terlihat di sini ada semacam besi besi segitiga ya ya ini yang penampangan segitiga kemudian memanjang yang dia apa namanya sebagai katrol juga gitu jadi dari bawah dari tongkang itu ada katrolnya dinaikkan ke atas lalu ini yang kemudian menjadi alat untuk mengangkat modul dari bawah dari tongkang sampai ke atas lalu nanti disambung dengan mur baut setelah mereka bertemu di atas jadi ini alatnya untuk membantu mengkatrol jadi ketika pada saat ini maka bentuk busur yang sedang dalam proses ini menjadi semacam cantilever nah berdasarkan hasil wawancara ternyata tidak hanya ini yang jadi membantu tetapi juga apa namanya ada pada bagian atas ini ditarik sementara tali baja ke bagian daratan jadi untuk membantu penguatan cantilevernya karena kalau hanya mengandalkan cantilever itu tidak kuat karena dia secara desain memang bukan untuk cantilever ya secara bebannya gitu ya makanya ini apa namanya ini kan secara secara perannya secara utuh dia adalah balok tekan sebenarnya di atas itu tapi ketika dia menjadi seperti ini dia menjadi balok tarik nah untuk membantu menguatkan itu sembari nanti bertemu di tengah maka ada ada dua alat jadi satu ini ya sebagai katrol juga yang berikutnya itu adalah bagian bagian atas ini talik tarik baja ke bagian daratan untuk membantu membantu memperkuat daya tahan cantilever ini sementara gitu ya jadi ini jadi itu ya alatnya ya kira-kira seperti ini dan alat ini kalau ya apa yang saya alat ini masih ada nih alat ini masih bisa digunakan sampai hari ini jadi ada cerita yang agak menarik sekaligus ironia jadi alat ini adalah alat yang jadi alat ini adalah alat yang membantu proses perakitan jembatan tetapi waktu kemarin merubuhkan jembatan alat ini juga berperan berperan juga dalam proses perubahan jembatan gitu ya oke berikutnya nah ini seperti yang di paparan Pak Wijanarka tadi ini dari bukunya Hans Frick ya yang terbitan tahun 77 begitu ya seperti ini prosesnya jadi dari bawah itu kemudian diangkat makanya ada bantuan katrol kelihatan agak sedikit agak kabur ya ada katrol yang membantu sebagai semacam crane gitu yang menarik modul dari struktur itu ke atas ya rangka ke atas lalu yang foto yang sebelah kanan bawah adalah ketika proses akhir pertemuan dua busur itu di tengah nah inilah proses yang terakhir jadi sebagai kalau di lengkung batak ini kan keystone-nya batu kuncinya jadi ini adalah apa ya rangka kuncinya disini nah setelah ini maka jembatan ini berperan penuh sebagai jembatan rangka bowstring nah setelah itu bawahnya ini saya tidak prosesnya itu setelah itu maka disambunglah rangka baja CNP ini ya betul ini CNP yang digantung itu rangka baja CNP dengan beberapa balok anaknya lalu lantainya adalah dari papan ulin gitu ya jadi ini adalah penampang utuh dari jembatan yang ada di mandomai maupun di pulang pisau maupun yang ada di kuala kapuas nah kemudian saya seperti tadi juga mundur ke belakang sebenarnya mencari juga sih sebenarnya tipologi jembatan itu dari mana sih Heinz Frick ini mendapatkan ide tentang bowstring ya nah setelah saya cari-cari sejauh sejauh ini ya artinya mungkin setelah ini kalau ada yang menemukan hal lain akan bisa diralat ya di sejauh ini memang struktur bowstring itu hak patentnya awal itu ditemukan di Amerika sebenarnya jadi ini saya punya semacam apa ya katalog gitu ya perkembangan dari teknologi jembatan dan juga beberapa hak patentnya jadi kalau diperlihatkan yang disebut dengan bowstring art trust itu seperti ini ya jadi tidak persis sama gitu ya tapi yang atas itu sepertinya rangka tunggal begitu tidak seperti halnya yang di karyanya Heinz Frick dia rangka rangka batang ya tapi ini kan rangka tunggal kayak busur begitu lalu di bawahnya menggantung struktur-struktur yang lainnya kan begitu jadi sejauh yang bisa saya temukan itu memang hak patent pertama tentang bowstring art tadi namanya sementara kalau yang kalau yang karyanya Heinz Frick itu namanya bowstring trust ya jadi dia rangka yang ini lengkungan ya arch itu tahun 1840 ya berupa rangka rangka baja ya jadi ini sejarahnya sedikit saya mundur ke belakang kemudian saya juga menemukan literatur di Amerika ya dari tahun 1817 sampai 1900 ya saya langsung saja merujuk kepada bowstring configuration jadi itu di daftar isinya beberapa hak patent yang merujuk kepada sistem jembatan yang bowstring itu seperti ini jadi bowstring itu seperti ini sebenarnya lalu itu yang saya beri tanda warna biru jadi bowstring kayu sangat sedikit perkembangan hak patentnya seperti ini yang ada yang ada pada literatur tersebut ya seperti ini nah lalu ada lagi literatur yang lain jadi memang perkembangan nah ini kalau yang dari sini ya ring trust ini ya jadi lengkungan yang atas itu busur lengkung itu adalah merupakan trust gitu ya bukan busur lengkung tunggal jadi dulu itu memang perusahaan-perusahaan konstruktor jembatan itu ya punya patent sendiri dan mereka hanya mengerjakan apa yang mereka patentkan jadi mereka punya kreasi sendiri dipatentkan dan itu mereka kerjakan jadi belum ada standar jadi prinsipnya seperti itu dan berkembang kalau di negara Amerika maka struktur-struktur yang tua ini masuk heritage ya begitu ya masuk heritage dia memang sejak tahun 1800an ya jadi memang secara usia memang sudah tua dan itu menjadi heritage gitu nah ini sejarahnya jadi saya sampai hari ini belum menemukan hal ini di Eropa jadi patent yang dari Eropa atau kembangan dari Eropa jadi dugaan saya sementara sistem bostring ini berawal dari Amerika Serikat diawali di Amerika Serikat tahun 1840 halo ya jadi selanjutnya oke nah ini adalah yang lebih kekini ya jadi ini di Norwegia tineset tineset bowstring truss ya jembatannya kalau lihat di bentang yang paling kanan itu itu yang bowstring dan dia truss bowstring bentangannya 70 meter dan ini adalah jembatan untuk kendaraan bermotor atau jembatan ya roda 4 lah ya tetapi masuk kategori itu low traffic ya jadi bukan yang high traffic nah jadi ini di Norwegia tahun 2001 ini tentu pakai teknologi yang terkini ya yaitu glulam ya terlihat sekali beda ya jadi kalau yang di mandomai kan dari kayu ulin ya memang kayu alam gitu tidak ada unsur kemikelnya atau engineering woodnya untuk mengolah rangka struktur itu ini beberapa contoh yang lainnya juga nah ini jadinya juga sama dengan glulam yang saling direkatkan terlihat di bagian atasnya itu dilindungi gitu ya jadi untuk mengurangi dampak pelapukan di masa jangka panjang maka beberapa atas ya karena dia yang terpapar paling paling rawan itu maka dia dilindungi ya terlihat sekali ada lapisannya lalu nah ini sedikit semacam refleksi ke bagaimana negara Norwegia itu memiliki program namanya Nordic Timber Bridge jadi program ini memang program pembuatan jembatan kayu dari tahun berapa saya lupa saya cek dulu ya jadi program ini memang program negara ya yang memang sebenarnya juga salah satunya itu untuk menghidupkan industri perkayuan di Norwegia gitu untuk pembangun infrastruktur ya jadi mereka ada program selama hampir satu dekade saya lupa nanti saya cek lagi itu programnya itu pembuatan sekian jembatan kayu ya jadi itu melibatkan tentu sektor industri juga lembaga riset ya kan nah juga pemerintah gitu kan jadi pendanaan juga finansial juga jadi ini program yang istilahnya semacam apa ya jadi secara keilmuan itu ada perkembangan pengetahuan juga diterapkan di pada pembangunan di negaranya dan menggunakan kayu-kayu dari negara tersebut ya tidak-tidak import gitu nah oh iya ini di programnya jadi tahun 94 sampai 2002 ya jadi program ini menghasilkan banyak sekali jembatan-jembatan kayu di Norwegia jadi dengan menggunakan kayu-kayu dari Norwegia gitu ya tentunya kayu ini menggunakan teknik-teknik yang baru ya jadi dengan chemical dengan glulam atau CLT dan sebagainya bukan kayu alam seperti yang ada di Mandomai tapi ini menggambarkan bagaimana negara berperan terhadap apa ya semacam geoekonomi negaranya jadi geoekonomi adalah posisi strategis geografis negara gitu ya yang dijadikan sebagai daya saing ekonominya gitu ya nah kayu ulin itu adalah kayu endemik yang ada hanya yang hanya ada di dua negara yaitu Indonesia dan Filipina kalau secara pulau dia ada di tiga pulau ya jadi di Sumatera di Bangka juga ada maaf jadi ada Sumatera Bangka di Kalimantan yang paling besar lalu di Kepulauan Palawan Filipina itu ada jadi di pulau-pulau kecil itu ada jadi ini memang spesies kayu yang sangat endemik lah untuk dunia ya gitu ya itu dari Indonesia nah ini tadi yang Tineset Bridge tadi ini sudah menggunakan teknologi yang baru ya kan punya bentangan 70 meter gitu ya kalau total dari ujung ke ujung sama yang sana itu 125 meter ya kan itu semua ada catatannya kubikasinya dan sebagainya dan dia menggantung gelagar gelagar apa namanya besi lalu lantai lantai atau geladaknya itu dari kayu yang istilahnya itu glulam tapi ada stressingnya ada pre-stressnya gitu ya nah ini nah jadi kalau kita kembali lagi ke jembatan mandomai yang saya apresiasi adalah kalau bagaimana saya mencoba melihat bagaimana hands freak mencari akal agar bisa membangun jembatan itu tetapi tidak perlu alat-alat yang seperti ini gitu kan kalau di negara maju mah begini aja udah bawa tower crane taruh di tongkang gitu ya saya pikir selesai gitu kan dengan satu modul besar diangkut dengan tiga crane ini kan malah tiga crane ya oh dua crane ini malah ya kan selesai tapi bagaimana hands freak mencoba mencari metode pembangunan yang itu bisa dilaksanakan dengan tidak menggunakan alat berat gitu ya tidak menggunakan alat yang terlalu rumit cukup dengan tenaga manusia itu menurut saya satu hal yang saya apresiasi bagaimana dia memilih metode membangun jembatan itu agar bisa dilaksanakan secara manual gitu ya nah jadi bayangkan kalau di luar negeri gampang banget bikin jembatan sebentang 20 meter lebih itu cuman pakai gini sudah selesai ditaruh gitu aja kan nah itu jadi aspek yang menarik menurut saya aspek kekarya tanganan dari jembatan mandomai itu dia seperti hand made gitu ya nah ini prosesnya tadi kan jadi dirakit satu-satu di atas ya kan dengan tenaga siswa begitu ini dulu tahun 70-an ini menggunakan APBD waktu itu programnya dari saya lupa nama gubernurnya jadi program pembangunan jembatan tiga jembatan ini adalah dari dana APBD provinsi ya satu jembatan itu nilainya 22 juta waktu itu jadi satu jembatan ini APBD-nya 22 juta waktu itu nah ini tadi yang tadi saya ulangi lagi ini prosesnya nah yang menarik adalah juga kita harus memahami bahwa kayu itu ada setiga sumbu ini ya sumbu longitudinal atau aksial tangensial dan radial nah kalau menurut buku tentang perkayuan ya itu susutnya jadi ini kita mesti memahami susut-susut kayu secara tangensial itu yang paling besar jadi kan Pak Wijah pernah tuh memuat di Facebooknya bagaimana dia dalam setiap berapa waktu sekali mesti mengencangkan baut ya untuk suatu struktur di rumahnya gitu kalau nggak salah nah itu kan berarti ada mengalami penyusutan dengan sekian tahun nah itu penyusutan yang bersifat tangensial jadi penyusutan yang tegak lurus terhadap arah tumbuhnya pohon nah itu sekitar 7% penyusutan yang paling besarnya kemudian yang kedua itu radial jadi penyusutan radial itu sekitar 5% kalau nggak salah kalau penyusutan secara longitudinal atau aksial itu sangat kecil jadi penyusutan memendek dari sisi panjang itu sangat kecil nah jadi saya bisa duga kalau jembatan mandomai itu juga mengalami hal ini jadi mengalami penyusutan tangensial sehingga dia mengalami deformasi menurut saya juga kalau dia mengalami penyusutan mengalami deformasi juga memang terus terang memang jembatan itu tidak dirawat jadi memang dengan banyaknya penampang yang terpapar oleh hujan dan panas begitu ya maka dia membuat percepatan pelapukan itu pun masih berlaku 40 juta tahun masih bisa berfungsi dan itu pun juga karena sebenarnya masyarakatnya tidak disiplin karena sebenarnya penggunaan jembatan itu hanya untuk kendaraan roda dua dengan titik berat titik beban titiknya itu dua ton kalau nggak salah jadi memang dilanggar gitu loh makanya cepat lapuk kalau melihat hal ini maka hal-hal ini yang menurut saya juga harus diperhatikan ketika kita merancang jembatan tentang aspek perawatan jangka panjangnya saya kira secara prinsip itu saja yang saya paparkan terima kasih selebihnya nanti kita akan diskusi saya mau sampaikan beberapa hal penting jadi memang musuhnya kayu itu apa ya jadi ada tiga jadi kayu itu akan awet kalau dia dalam kondisi basah terus atau dia kering terus gitu ya tapi kalau dia basah kering basah kering jadi itu cepat lapuk jadi memang itu sifatnya kayu ketika dia terpapar hujan dan panas secara pergantian makanya dia cepat tapi ketika dia makanya itu kan banyak struktur misalkan peninggalan arkeolog itu masih bisa bertahan sampai ratusan ribuan tahun di dalam tanah karena dia tidak tidak mengalami kondisi yang berganti-ganti dia selalu lembab maka dia bisa awet seperti halnya juga struktur galam yang direndam di dalam lumpur atau air itu juga sama jadi musuhnya kayu itu secara alamnya adalah ketika kondisi berubah basah kering basah kering ini musuh alami yang kedua jamur tentunya yang ketiga adalah hewan jadi memang ketiga musuh inilah musuh memang yang harus dipahami ketika kita berbicara tentang konstruksi maupun pada akhirnya kalau saya bisa tarik ke arsitektur tentang arsitektur kayu jadi secara prinsip apa yang bisa saya pelajari secara pribadi dari proses kami mempelajari tentang jembatan ini adalah juga bisa dikaitkan dengan ketika kita merancang arsitektur kayu jadi urutan metode bagaimana itu bisa dilaksanakan oleh orang atau dengan alat berat begitu ya urutannya seperti apa memahami karakter apa namanya bahannya susutnya dan seterusnya itu menjadi penting saya kira gitu Bu Ristia saya kembalikan kepada moderator terima kasih